Halo, selamat datang di Akademi Hartanza. Hari ini saya Kristo, ditepani partner saya. Halo, saya Noe. Nah, hari ini saya dan Mas Noe kita membahas tentang kopi dan roasteri. Tapi sebelum kita bahas, kita harus membagi dulu nih, kopi sendiri sama roasteri sendiri. Nah, Mas Noe ini akan bercerita tentang bagaimana itu kopi terjadi. Terus bagaimana itu kopi masuk ke Indonesia. Dan bagaimana caranya mesin roasteri itu bisa ada sih. Bukan begitu, Mas Noe? Ya, baik. Mau dari mana dulu nih kita nih? Sejarah kopi dulu. Berarti kita bisa mulai dari sejarah kopi dulu kali ya, teman-teman semua. Silahkan, Mas Noe. Jadi, kopi ini sendiri awalnya itu dari Afrika. Nah, lebih tepatnya di Ethiopia. Jadi, ini sebenarnya kita datanya belum 100 persen ya. Ya, konkret ya sebenarnya. Karena memang ini dari cerita ke cerita sebenarnya. Dari cerita rakyat ya. Jadi, memang awalnya ini ada nih namanya si Mas Kaldi nih. Mas Kaldi? Entah Mas Kaldi apa Om Kaldi nih. Nyong, kali nyong. Ya, boleh tuh. Jadi, Mas Kaldi ini, dia pertama kali itu sebelumnya dia pengembala. Oh, pengembala. Pengembala kambing. Dia ngeliat kambingnya ini makan tuh si biji kopi. Tapi awalnya itu belum dinamain biji kopi. Oke, oh berarti kambing ini makan tapi belum dinamain biji kopi. Iya. Jadi, ceritanya gini. Awalnya, dia lagi nyari makan nih. Dia mau ngembala nih si kambing. Ngembala kambing, nyari makan. Di rumputan lah. Nggak taunya ada pohon nih si kopi. Tapi, belum ngeh tuh si Mas Kaldi gitu. Pada malam hari, si kambingnya itu kecicilan. Nggak bisa diem. Kecicilan, sering gerak-gerak ya? Berisik deh. Harusnya kan kalau malam juga kan kambing tidur lah gitu kan. Kecuali kalau misalnya memang dia lapar gitu kan. Soalnya kan memang udah sampai sore. Dia dimakan, udah kenyang ya kan. Tinggal tidur ya kan. Kalau malam tiba-tiba dia langsung gerak. Iya, gerak-gerak. Loncat-loncat. Nah, jadi hal yang biasa sebenarnya buat Mas Kaldi sebenarnya. Awalnya seperti itu. Nggak notice nih si Mas Kaldi. Lanjut cerita, besoknya seperti itu lagi. Oh, hari kedua. Hari kedua kigil lagi. Nah, penasaran dong. Yang ketiganya, di kambing makan apaan sih? Aktif mulu gitu. Nah, nggak taunya ada di situ pohon ceri. Oh, pohon ceri. Pohon ceri. Pohon ceri nggak terlalu tinggi. Makanya kambing bisa makanin. Buahnya warna merah gitu. Dimakan lah. Dicoba. Sama Mas Kaldi tuh. Setelah dicoba, kok ngerasain ini ya, berenergi ya. Kayak gitu si Mas Kaldi. Ada something lah yang ngerasain beda. Setelah konsumsi si kopi ini. Kopi tersebut. Ceri ini. Ceri ini. Jadi, itu dari Mas Kaldi ini ya? Mas Kaldi. Mas Kaldi ini masih cerita rakyat. Tapi yang menemuin kopi ini tuh? Sebenernya belum. Datanya belum. Kambing ini ya? Si kambing ini. Kambingnya dinamain siapa nih? Masalahnya. Lumayan lucu ya? Masa kambing menemuin kopi? Nah, itu dia. Setelah itu, barulah kita proses tuh di situ. Entah dari cara pengolahannya. Entah itu dari cara metode kita nyajiinnya. Kayak gitu. Nah, dulu di Afrika sendiri memang ada cerita kalau misalnya minum kopi itu harus dicampur dengan lemak hewan dan anggur. Biar dapet protein sama dapetin energi dari si kopinya itu. Mereka mencampur hal itu ya? Mencampur hal itu. Dan itu. Lemak itu dan anggur tadi ya? Anggurnya anggur wine lagi. Oh ya, nikmat kan tuh? Jangan haram. Nah, lambat laun dari Ethiopia itu nyebar lah ke seluruh Afrika. Sampai ke Timur Tengah si kopi ini. Jadi tuh, kopi itu malah terkenal banget nantinya di Eropa. Gitu. Jadi dari Ethiopia, dutur, sekitarnya langsung ke... Nyebrang dulu Laut Merah, Arab, baru lutar ke Ottoman. Agak lumayan panjang itu ceritanya. Tapi gimana sih kopi kok bisa masuk ke Indonesia? Ah, nih. Kan kita dulu dijajah tuh sama Belanda tuh. Oh ya, kita dulu pernah dijajah oleh Belanda. POC? POC, itu dia tuh. Awal-awal sih, dari Belanda ini, sebelumnya dia itu cuman ngambil jarahan rempah-rempah kita. Lambat laun. Oh ya, dulu dia pernah jangat-jangat ada rempah-rempah. Lambat laun. Kayaknya tanah Indonesia bagus deh buat nanam kopi. Gitu. Nah, akhirnya si Belanda, terutama orang-orang POC ini, nanam lah di tanah Jawa si kopi ini. Berkembang. Makanya ada dinamain, dulu itu namanya bukan kopi, tapi Jawa. Jawa kopi namanya. Jawa kopi. Soalnya paling terkenal tuh si Jawa kopi. Nah, dari situ berkembang lagi dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai keluar dari Pulau Jawa. Jadi mereka memang kultifasi itu ngebuka semua tuh pergarapan pertanian dari, apa namanya, kopi. Nah, dari situlah kita punya nih kopi khasnya Indonesia. Makanya kita kan sebenarnya kan, kalau mau dibilang kopi nasional Indonesia kan kita nggak punya. Iya, maksudnya kita nggak ada sendiri ya? Kita nggak ada sendiri. Makanya kalau misalnya... Kita dibawain dari... Iya, maksudnya kita by origin kita. Kita kan nggak punya tuh. Kalau Vietnam kan ada tuh. Kopi Vietnam namanya ya kan. Siap-siap. Nah, begitu teman-teman. Jadi, awal mula kopi itu ternyata dari sekor... Bukan sekor, binatang ya. Binatang kambing lah itu. Kambing nih. Yang memakan biji kopi, akhirnya dikonsumsi oleh manusia. Dan menjebar di daerah Ketopia dan sekitarnya, akhirnya bisa ke Indonesia. Masuk ke Indonesia untuk kita sekarang konsumsi sendiri ya. Begitu. Nah, sekarang nih teman-teman udah tahu nih kopi itu sebenarnya berasal dari mana. Nah, ingin tahu nggak sih mesin rosing itu awal mulanya tuh dari mana sih? Masih penasaran dong untuk hal itu. Silahkan Mas Noe ya. Mas Noe ini dia jago nih untuk hal itu. Nah, ini lucu lagi nih. Masalah tentang awal mula itu si mesin rosing tercipta sebenarnya. Dulu itu dari panci. Oh, dari panci. Dari panci. Tapi ada rongga lubang-lubang tuh di situ. Masaknya digoyang-goyangin. Ada gagangnya, panciknya. Nah, setelah itu berkembang lah pakai yang namanya silinder. Nih, sama nih kayak Hartanza nih. Ini mesin ganteng banget nih. Jadi, ini nih udah yang modif yang udah kesekian kali. Yang fiturnya udah banyak banget. Kalau dulu kan kita cuma pakai bara, areng, maribakar. Kayak gitu ngerosting. Nah, ngerosting jaman dulu itu masih banyak kelemahan. Jadi, kelemahannya pertama, banyak cef, terbang-terbangan. Asapnya juga terlalu banyak. Terus juga kontaminasinya juga banyak. Nggak kayak sekarang gitu. Nah, pada awalnya memang itu ditemuin di Persia sama kekaisaran Ottoman. Jaman, dulunya. Jauh juga ya dari. Jauh. Sudah masuk ke Indonesia tuh lumayan jauh ya. Lumayan jauh. Nah, setelahnya barulah berkembang. Di Amerika dan Eropa. Seperti itu. Oke, berarti awal mula mesin itu, atau bukan mesin ya. Mereka membuat itu mungkin jadul gitu ya. Jadi, cuman dia di api, panci atau itu, di goyang-goyang sampai matang, baru diseduh. Baru diseduh. Tumbuk. Numbuknya juga nggak biasa numbuknya. Tapi kan, Sangrai Kopi juga bisa buat Sangrai Kokoa? Bisa. Bisa banget. Cuman, pada saat itu, Kokoa itu kan, kita belum kenal ya sebenarnya Kokoa itu. Jadi, memang kopinya nih lagi maju banget. Kayak gitu. Soalnya memang dari jaman dulu itu, kopi itu memang kita butuhin untuk kita belajar cendia kewan-cendia kewan tuh, yang pada minumin. Kayak gitu. Tadi mungkin kita udah belajar kopi, sudah belajar mesin roasting, yang dimana sebenarnya kita sendiri juga belum tahu ya. Terus akhirnya sekarang dengan kita melihat video ini, atau nggak kita lihat edukasi tentang kopi ini, kita bisa mengerti ya. Oh, ternyata kopi dari sini, mesin roasting dari sini. Oke, nama saya Kristo. Saya Noe. Terima kasih telah join di Harta Tancang Akademi. Sehat selalu, dan jangan lupa ngopi. Kalau kalian suka sama channel ini, subscribe ya. Oke, bye-bye.